Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait adanya sebuah pesawat jatuh yang berada di kawasan Pasuruan, Jawa Timur, Saudara. Tergambar dalam visual Anda. Ini adalah sebuah pesawat dengan nomor TT 3103. Yang kalau dilihat secara sekilas ada tulisan TNI di sana namun masih perlu dikonfirmasi terkait dengan jatuhnya pesawat ini, Saudara. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait kecelakaan pesawat TNI Angkatan Udara di Pasuruan ini sudah bergabung melalui sambungan telepon bersama kami, Babul Arifandi. Babul, selamat siang. Bisa diceritakan lokasi jatuhnya di mana dan bagaimana kondisi penanganan pesawat jatuh yang ada di sana, Babul? Ya, Sisko dan juga Saudara dapat kami sampaikan informasi terkait dengan insiden jatuhnya pesawat yang diduga berada di wilayah Bukit Peranjakan atau daerah kawasan Lereng Gunung Bromo, tepatnya di wilayah Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan. Kondisi medan ini memang, kondisi medan di lokasi kejadian memang cukup ekstrim begitu, Sisko. Kami dapat informasi bahwa sejumlah petugas gabungan dari Basarnas, PTBD, kemudian Polri juga sudah menuju lokasi untuk melakukan pengecekan begitu atau juga evakuasi. Tapi kami juga belum mendapatkan informasi apakah ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Selain itu, kami juga belum mendapat kepastian apakah memang proses evakuasi itu lebih mudah berada di wilayah Kabupaten Pasuruan atau lebih mudah digangkau dari wilayah Kabupaten Probolinggo. Karena titik sukoordinat dari titik jatuhnya pesawat ini berada di wilayah perbatasan antara Pasuruan dan Probolinggo. Begitu, Sisko. Baik, Mbak Bul, apakah ini sudah terkonfirmasi yang jatuh adalah pesawat TNI Angkatan Udara? Kalau iya, apakah sudah ada informasi kapan kemudian penerbangan ini dan mungkin ada informasi kapan hilang kontak ya, Mbak Bul? Ya, informasinya memang pesawat ini milik TNI Angkatan Udara. Cuman terkait dengan jadwal, kemudian kapan pesawat dan dari mana pesawat ini terbang. Ini masih belum terkonfirmasi, masih saling cek-cek info begitu, Sisko. Dan kami akan mengupdate informasi terbaru di lokasi kejadian dan memang tidak mudah untuk menjangkau karena selain medannya ekstrim, kondisi jalan yang memang relatif sepi dan juga alat-alat transportasi kendaraan roda empat juga sudah tidak mudah masuk untuk menjangkau ke lokasi. Begitu, Sisko. Baik, kalau dari visual yang kami tangkap di studio, ini juga banyak sejumlah orang di sana. Apakah ini kawasan untuk pertanian atau seperti apa sebenarnya jatuhnya pesawat milik TNI Angkatan Udara ini, Mbak Bul? Ya, titik jatuhnya pesawat TNI AU ini berada di kawasan Sebing Curam, di perbukitan lering Gunung Bromul begitu, Sisko. Dan selama ini relatif tandus memang karena musim kemerau yang cukup panjang. Biasanya di kawasan ini dijadikan warga untuk bercocok tanam, tanaman-tanaman gunung, kemudian tanaman-tanaman non-tangan begitu. Namun, karena cuacanya cukup terik dan juga cukup panas, maka proses evakuasi atau pengecekan ke lokasi memang tidak banyak dilakukan karena kendala akses, kemudian juga komunikasi di lokasi dengan wilayah lain yang cukup terhambat karena susah sinyal di sana, Sisko. Ya, baik. Memang kalau kami lihat dalam visual yang tergambar di studio ini, lerengnya juga cukup curam, memang tidak banyak permukiman juga. Juga terlihat di sana memang ada sejumlah warga kemudian yang melakukan beraktivitas. Medan ekstrim memang jadi sekali lagi menjadi salah satu mungkin bisa dikatakan adalah kesulitan ataupun juga tantangan untuk melakukan proses evakuasi. Nah, informasi terakhir yang mungkin Mbak Bul dapat di lapangan itu, jam berapa atau pukul berapa informasi terkait adanya pesawat jatuh di lereng Gunung Bromo ini? Kami pertama kali mendapatkan informasi soal jatuhnya pesawat ini dari komunitas sahabat gunung ya. Jadi komunitas ini memang konsen memperhatikan isu-isu lingkungan, kemudian isu-isu soal konservasi di kawasan lereng Gunung Bromo. Kami mendapatkan info sekitar pukul 11.20 begitu, dan selama proses itu kita kemudian mencari kebenarannya dan baru sekitar 30 menit yang lalu dapat dipastikan bahwa memang ada pesawat jatuh di kawasan lereng Gunung Bromo tepatnya di Bukit Penanjakan, Desa Lumbang, Kabupaten Pasuruan, isu-isu. Oke Mbak Bul, biasanya kalau ketika ada pesawat jatuh pada khususnya ini akan terdengar bunyi ataupun mungkin tanda-tanda seperti asap atau seperti apa. Nah ini informasi didapat karena memang mungkin dari komunitas sahabat gunung ini mendengar ada bunyi ledakan kah atau mungkin melihat ada asap yang menduung tinggi kah, seperti apa mungkin yang bisa digambarkan Mbak Bul? Ya, informasi dari masyarakat yang sempat kita gali, sebelum kejadian ada bunyi, bunyi pesawat yang mendarat tangan rendah cuman ledakannya tidak terlalu keras begitu, tahu-tahu sudah ada asap yang mengepul dan kemudian warga yang curiga mengecek ternyata sudah ada pesawat yang kondisinya sudah ringset dan berantakan. Dan memang pertama kali ditemukan ini memang warga yang menemukan warga dan warga kemudian bersama dengan masyarakat yang lain melapor ke desa sebelum akhirnya diteruskan ke tapar kepolisian dan juga pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan. Baik, apakah mungkin Mbak Bul, sudah terlihat ada sejumlah orang mungkin yang keluar dari pesawat atau seperti apa mencoba menyelamatkan diri atau mungkin ada informasinya Mbak Bul, mungkin ada korban yang masih selamat? Ya, berdasarkan visual-visual yang kami dapat, memang yang terlihat hanya visual pesawat kami belum menemukan atau belum menerima konfirmasi adanya korban, baik itu korban luka ataupun korban meninggal, termasuk juga berapa kru yang berada di dalam pesawat saat kejadian berlangsung. Baik, masih dicari tawap ataupun juga digali informasinya berapa kemudian jumlah kru yang ada di dalam pesawat apakah harapannya memang semua orang ataupun juga kru yang berada dalam penerbangan tersebut selamat Mbak Bul dan juga Saudara. Nah, kalau bisa digambarkan mungkin Mbak Bul, untuk di lereng Gunung Bromo sendiri, kondisinya itu seperti apa saat itu? Apakah cuacanya hujan atau mungkin kering atau mungkin anginnya kencang Mbak Bul? Ya, saat peristiwa terjadi memang cuaca sangat cerah, pengetahuan kami dan informasi yang kami dapat. Tidak ada cuaca yang berbahaya, ada cuaca buruk begitu, kondisi sangat cerah. Nah, kemungkinan dugaan dari masyarakat memang pesawat ini terbang rendah karena mengalami kendala teknis atau human error begitu. Karena kondisi cuaca cukup cerah, tidak menampakkan bahwa akan menimbulkan bahaya jika dilintasi oleh pesawat terbang ataupun helikopter begitu. Baik, kondisi cuaca khususnya di daerah lereng Gunung Bromo ini cukup cerah seperti itu sehingga masyarakat ini tidak menunggu kemudian kejelakaan ataupun juga insiden yang terjadi di sana. Dan sekarang juga masih digali informasinya berapa kemudian jumlah kru dalam penerbangan tersebut dan harapannya semuanya dalam kondisi selamat dan medannya juga cukup ekstrim untuk melakukan proses evakuasi. Mbak Bul, pertanyaan berikutnya adalah apakah proses evakuasi ini sudah terpantau ada pergerakan baik itu mungkin dari Basarnas, TNI, ataupun juga Polri ke titik lokasi saat ini? Ya, pihak-pihak terkait Basarnas, Polri, kemudian BPD, terutama BPD, Kabupaten Pasuruan dan juga Polri Pasuruan dan juga anggota dari Kodin 0819 Pasuruan yang sudah bergerak ke lokasi untuk melakukan pemindahan bangkai pesawat ataupun melakukan evakuasi jika memang ada kru yang perlu mendapatkan perawatan medis segera. Dan mohon dimaklumi juga bahwa kondisi medan ini cukup terjal, cukup ekstrim, jadi proses evakuasi ataupun proses perjalanan menuju titik jatuhnya pesawat ini tidak mudah. Biasanya jarak normal jika bisa ditempur dengan satu jam maka ke lokasi ini membutuhkan waktu lebih lama sekitar 30 atau 2 kali lipat dari perjalanan normal. Baik, medan ekstrim menjadi salah satu kendala untuk tim penyelamat ataupun juga search and rescue ini datang ke lokasi bisa mencapai 2 kali lipat dari biasa 1 jam perjalanan menuju ke lokasi titik jatuhnya pesawat milik TNI Angkatan Udara di Pasuruan, Jawa Timur. Kita akan jeda sejenak, Bapak Bul. Nanti kami akan terhubung kembali bersama Anda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.